Pelaku pembunuhan dosen Mui'en berinisial di menghabisi nyawa korban dengan motif sakit hati. Pelaku yang merupakan tukang bangunan yang sedang merenovasi rumah korban itu mengaku mendapat umpatan yang tak menyenangkan. Dia mengaku sempat disebut sebagai tukang yang amatiran. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit menerangkan bahwa pelaku kala itu sedang memasang batu bata di rumah tinggal korban. Tak sendirian, di memasang batu bata bersama tiga orang lainnya. Sementara korban datang untuk melakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku dan teman-temannya. Saat mengecek, pelaku mengaku korban mengucapkan kata-kata yang membuatnya sakit hati. Kejadian itu terjadi sekira pukul 8.30 WIB pada Senin 21 Agustus 2023. Pelaku mengingat bahwa korban menyebutnya sebagai tukang amatiran. Selain itu, ia juga mengaku mendapat perkataan kasar dari korban. Membangun merehab rumahnya, membangun merehab rumahnya, yaitu surara pelaku. Ada pertanyaan lain? Dan untuk pelaku, masuknya itu dari mana? Nah, kita tanyakan sendiri. Mas, monggo. Mas, maksudnya kesampaian dari mana, Kak? Lewat peker, naik ke atap, depan, samping. Naik, ke belakang ada tandon, dari situ masuknya. Mas, mas, sakit hati karena apa, Mas? Mas, sakit hati karena korban, kenapa? Karena kerjanya jelek. Ditalah-talahin, dipeko-pekoin, ya semacam itulah. Anda dikatain jelek gitu kerjanya? Terus kenapa kok ingin menguasai artanya? Cuma terlintas di pikiran, mengambil Sudah direncanakan? Sudah. Sejak kapan merencanakan? Ya, sehari Senin. Pas ditegur kan hari Senin. Senin pagi? Iya, Senin pagi. Ditegur Senin pagi. Sampai selesai laut kerjok. Setelah itu baru sampai punya pikiran opo. Minum habis? Iya. Dengan apa? Pisau. Pisau-nya sampai sudah mengambil dari mana? Dari kerja yang dulu, di bodega. Ini sudah direncanakan? Sudah. Sudah.